Intro Pejabat Naga Bonar, Elvian Komar S.A.G, Guru Sekolah Luar Biasa atau SLB Desa Sukadatang, Kecamatan Tubei Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Yang dipromosikan kejabatan tata usaha lewat jalan tol oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori. Namanya tercantum dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara. Nomor B Garis Datar 4656, Garis Miring KASN Garis Miring 12, Garis Miring 2021 tanggal 20 Desember 2021. Yang menyatakan mutasi dan rotasi yang digelar Bupati Lebong melanggar peraturan pemerintah. Menurut data dan informasi yang didapat, sebelumnya Elvian Komar adalah pejabat fungsional guru. Dalam kurun waktu relatif singkat, pasca Kopli Ansori dilantik menjadi Bupati Lebong, langsung ditarik masuk ke jajaran pejabat struktural pemerintah Kabupaten Lebong, pada mutasi jilid 2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong, Kopli Ansori, Nomor 350 Tahun 2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021. Secara instan Elvian Komar ditempatkan pada jabatan bergengsi. Sebagai sekretaris merangkap PLT, atau pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, menurut sumber lain di internal Pemkap Lebong yang meminta tidak disebutkan namanya. Dengan alasan takut statusnya sebagai ASN bermasalah. Menyebutkan, bahwa pada Pilkada Serentak tahun 2020, Elvian Komar adalah salah seorang tim sukses. Hanya saja, sumber menolak merinci. Sebagai tim sukses Elvian Komar berjuang untuk memenangkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana. Karena di Pilkada Serentak Kabupaten Lebong tahun 2020, setidaknya diikuti lebih dari satu pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertarung di gelanggang, sebenarnya wartawan jauh lebih tahu. Ujar sumber, seperti diketahui, melalui surat yang ditanda tangani Ketua KASN Agus Pramusinto. Lembaga yang dipimpinnya itu menyimpulkan promosi Elvian Komar dari Guru SLB Kejabatan Sekretaris Merangkap PLT. atau pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, selain tidak mengacu pada Pasal 61 PP No. 19 Tahun 2017. Tentang perubahan atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Juga tidak memperhatikan urutan jenjang eselonisasi, kompetensi dan kualifikasi. Dengan demikian, dipromosikannya Elvian Komar pada Jabatan Bidang Tata Usaha. Dalam hal ini sebagai sekretaris merangkap PLTK Dispendidikan, termasuk Wayan Soekarta dari Guru Kejabatan Pariwisata, serta Risky Weli Srikandi, dari Perawat Kesehatan Kejabatan Pamong sebagai lurah. Kompetensi dan kualifikasinya sangat jauh dari yang dipersyaratkan. Ketua Markas Daerah Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Hairudin MDK, ketika diminta tanggapan berpendapat, sangat mendukung kesimpulan KASN yang menyebutkan, mutasi versi Bupati Lebong, Kopli Ansori, melanggar berbagai peraturan pemerintah, dan meminta agar surat keputusannya ditinjau kembali. Bupati Lebong, Kopli Ansori, harus melaksanakan rekomendasi dari KASN jika tidak. Sesuai kewenangan KASN bisa melaporkannya ke Gubernur Bengkulu, Menteri Dalam Negeri, bahkan ke Presiden Republik Indonesia, Ujar Hairudin MDK. Sementara para pejabat ASN yang sudah terlanjur dipromosikan, tentu saja wajib dikembalikan ke status sebelumnya. Dari guru kembali ke guru, dan dari tenaga kesehatan kembali ke tenaga kesehatan. Demikian juga dengan para pejabat yang sudah terlanjur dicopot. Harus dikembalikan ke jabatan semula. Itu konsekuensi hukumnya. Tambahnya, wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Terima kasih telah menonton!